biar lebih gampang lagi diangkut di mobilnya Assalamualaikum Sobat Suaraku oke baik lagi ya bareng gua kusuara oke sebelum mulai videonya jangan lupa nih di support channel ini dengan subscribe, like, comment, and share oke dalam hitungan ketiga kita subscribe bareng-bareng yuk 1, 2, 3 oke thank you ya nah pada hari ini ada yang datang ke base campnya kriatal bersatu untuk menginfokan lemari mau diangkut sama dinas lingkungan oke Sobat nah kita akan temenin ya untuk melihat proses pengangkutan lemarinya Cimelda yang sudah rusak oke tonton terus ya videonya dari awal sampai akhir check it out oke Sobat ini saya sudah berada depan rumahnya lemarinya Ibu Inelda dan lemari yang kemarin itu lagi mau diangkut sama yang sampah oke Sobat nah tadi saat kita lagi di base camp ada info lemari ini mau diangkut sama pihak yang mengambil sampah dari pemerintah Kabupaten Tangeran dinas lingkungan ini lemarinya Cimelda mau diangkut yang apa sih karena biar rumahnya juga kelihatan lebih jelas lebih rapi juga karena lemari ini sudah sudah terpakai juga sudah propok-propok oke Sobat cuaraku ini tadi ada info dari dinas lingkungan pemerintahan Kabupaten Tangerang untuk ngambil lemari lemarinya Cimelda yang sudah tidak layak pakai akan diambil sama dinas lingkungan hidup kulturin Tangerang tubuhnya dalam rumah-rumah sudah tidak ada apa-apa sudah rusak sudah rusak dan tidak bisa dipakai juga sudah rusak dan bau banget ini ada dua lemarin satu dua lemarin sudah dipakai teman-teman ada yang pernah komen juga ini coba disebang pohonnya biar kelihatannya lebih rapi kelihatan kalau untuk sementara pohonnya masih kecil juga lumayan adem juga kalau tidak ada pohon ini lumayan panas masih agak adem dan pohonnya tidak terlalu mengganggu karena masih belum terlalu besar untuk pohonnya nah ini proses pengangkutan lemari sama tim dinas lingkungan hidup lemari tinggal ada dua mau diangkut sekarang sudah tidak layak pakai juga jadi biar lebih rapi juga depannya harus ada kacahnya diangkat kalau diangkat oh saya kacaan kaca power lemarinya sudah tidak layak pakai jadi kita dibuang saja lemarinya karena sudah ada pengangkannya juga di dalam lemari barunya jadi ini lemarinya mau diangkut saja dibuang karena sudah tidak layak pakai diangkut 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 nah ini harus dihancurin untuk bawahnya biar lebih mudah lagi karena kalau misalkan belum dihancurin susah juga bawahnya karena itu sudah penuh ini harus dihancurin biar lebih gampang lagi diangkut di mobilnya akhirnya hancur juga lemarinya jumel dan kalau sudah hancur gini gampang gitu untuk dibawa ke mobilnya karena tidak memakan tempat juga karena kan kondisi mobilnya penuh jadi kalau dihancurin bisa gampang gitu untuk muatnya jangan makan tempat juga ya sobat oke atau kukang nah ini satu lagi sama nih harus dihancurin juga karena kalau dibawa segini untuk ke atas bisa juga bawahnya dan tempat juga penuh ya jadi makan tempat makanya harus dihancurkan wah ini tuh karang kecoa itu ya beset nah kemarin banyak kecoa di rumahnya Cimelna ya di lemarinya juga banyak kecoa tuh tuh padahal bersarang ya di lemari kecoa nya ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kuat juga itu selamat menikmati 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 oke sobat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sobat ditunggu ya video-video selanjutnya kepedulian meningkatkan rasa syukur jadi hari ini jangan lupa bersyukur ya sobat assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati